Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih melanjutkan belajar tentang CSS dan pada video kali ini kita membahas tentang margin. Secara simpelnya margin itu bisa dibilang kita memberikan jarak antara satu elemen ke elemen lain atau kita mengaplikasikan jarak untuk suatu elemen. Gak usah berlama-lama biar gak bingung-bingung. Kita langsung ke prakteknya aja. Aku udah bikin satu halaman namanya margin.html. Di sini udah ada struktur HTML5 biasa dan ada textile di mana aku pakai internal CSS. tidak pakai eksternal yang manggil-manggil file CSS gitu supaya lebih cepat aja. Karena kita mau pelajarin intinya aja. Karena kita belajar margin ya kita fokus ke margin aja. Gak usah macem-macem panggil eksternal CSS. Kita aplikasikan aja setelah langsung di sini. Dan aku udah bikin div yang memakai kelas masing-masing. Ada kelas pertama dan ada kelas kedua di mana kelas pertama dan kedua itu sama. Lebarnya sama, tingginya sama. Cuman backgroundnya aja yang ngebedain warnanya. Dan kalau misalnya kita refresh halamannya udah kayak begini hasilnya. Ini untuk div pertama dan div kedua. Nah bisa teman-teman lihat antara div 1 sama div 2 ini ada kotak antara kotak sama kotak ini. nempel dia gak ada jarak dan disitulah kita memakai margin kalau kita mau ngasih jaraknya. Dan gimana cara atau gimana struktur penulisan margin? Teman-teman bisa nulis margin begini. Aku implementasikan di kelas pertama ya. Kalau misalnya aku implementasikan di kelas pertama berarti kelas pertama ini yang teraplikasi. Berarti nanti bakal teraplikasi di yang kotak berwarna hijau tua ini. Oke aku langsung nulis margin top. Margin top 50 piksel. Yang artinya aku ngasih jarak untuk elemen yang punya kelas pertama. Ada jarak 50 piksel keatasnya. Kita refresh dan hasilnya begini. Nah teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya kita aplikasikan margin top. Maka dia punya jarak keatasnya 50 piksel. Terus kalau misalnya kita mau ke kiri kasih 50 piksel juga. Tinggal kasih margin left 50 piksel. Save refresh. Nah dia bakal punya jarak dari kiri itu 50 piksel juga. Sama kita bisa ngasih untuk button 50 piksel juga. Rake sebenarnya kita bisa kasih juga. Tapi karena sebentar 50 piksel. Karena nggak ada sesuatu di sini jadi kita nggak bisa melihat. Nah begitu ya teman-teman. Bisa dilihat cara nulis margin itu kayak begitu. Kalau misalnya mau top kita bisa pakai margin top untuk atas, margin left kiri, margin bottom bawah, dan margin right kanan. Terus oke udah begini. Udah jelas ya teman-teman ya. Margin ngasih jarak dari element apa untuk elemen yang teraplikasikan oleh suatu CSS. Nah sebenarnya ini kan repot banget nih. Kita harus margin top, margin left, margin bottom, margin right. Padahal nilainya sama semua 50 piksel. Bisa nggak sih lebih singkat? Bisa. Margin itu punya short hand. Nah untuk penggantinya kita bisa sementara ya aku hapus dan aku save. Kita balikin ke semula. Begini. Nah untuk short handnya kita cukup tulis margin aja. Margin 50 piksel. Save dan refresh. Nah sama artinya ya. Punya atas 50 piksel, kiri 50 piksel, bawah 50 piksel, kanan 50 piksel. Jadi short handnya bisa dengan margin aja 50px. Margin 50px yang artinya mengaplikasikan margin sebanyak 50 piksel untuk atas, kiri, bawah, kanan. Nah begitu. Terus mungkin muncul pertanyaan. Aduh aku nggak mau 50 piksel semua nih. Mau beda-beda. Misalnya atasnya 30 piksel aja. Bawahnya 100 piksel, kirinya 80 piksel. Gimana? Sedangkan ini ada, kalau misalnya kita tulis pakai short hand, dia mengaplikasikan semuanya. Atas kiri, bawah kanan. Untuk short handnya, kalau misalnya mau beda-beda itu ukurannya. Jadi teman-teman bisa menulis gini. Atas, video-nya ya. Nilai atas, nilai bawah. Eh, sorry. Nilai kanan, nilai kanan, nilai bawah, nilai kiri. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikan. Misalnya mau nilai atasnya 80 piksel. Kita tulis 80 piksel. Nilai kanan nggak mau kasih 0 piksel. Terus bawahnya aku mau 200 piksel aja. Terus kirinya aku mau ngasih, berapa ya? 50 piksel. Save dan refresh. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi atas itu 80 piksel, kanan 0 piksel. Bawahnya 200 piksel dan kirinya 50 piksel. Jadi teman-teman bisa pakai short hand margin dengan kayak gini strukturnya. Yang pertama atas, yang kedua kanan. Yang ketiga bawah, yang keempat kiri. Jadi muter arah jarum jam gitu. Oke, udah jelas ya teman-teman soal margin. Oh iya, selain pakai piksel, kita juga bisa ngatur unitnya. Unit maksudnya itu satuannya ya. Nah, kita kan pakai tadi 80 piksel, 0 piksel, 200 piksel, dan 50 piksel. Aku ngapus aja dulu biar gampang kita pakai short hand yang mengaplikasikan ke semuanya. Save refresh. Oke. Di sini aku pakai short hand margin yang mengaplikasikan atas, kiri, ke bawah, kanan 20 piksel. 20, 20, 20, 20. Nah, ini kan kita pakai piksel. Kita juga bisa pakai yang namanya persen. Save, dan refresh. Nah, jadi nilainya beda banget kan. Kalau misalnya 20 piksel benar-benar, apa sih namanya, benar-benar ukurannya dari kiri 20, kanan, atas, sorry, atas 20, bawah 20, dan kanan 20 piksel. Kalau persen ini beda, kalau misalnya aku tulis margin 20 piksel, eh sorry, margin 20% berarti atas itu kurangnya 20%, kiri 20%, bawah 20%, dan kanan 20%. Kalau misalnya ditanya, 20% dihitung dari apa? 20% itu dihitung dari jendela browser ini. Jadi, ini kayak relatif gitu. Semakin besar jendela browser, semakin besar juga dia jaraknya. Nih, kalau misalnya aku kecilin. Nah, ini kan jadi kecil kan. Nggak sebesar tadi, tapi kalau misalnya dihitung dari persentasenya, sama. 20% dari lebar ini, lebar jendela browser. Nah, kalau misalnya aku drag gedein, dia bakal ikut gede juga kan. Lihat kan jaraknya, kecilin makin kecil, besarin makin gede, gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Kita bisa pakai unitnya piksel dengan nilai absolut, ukurannya 20 piksel, dan kita bisa pakai persen dengan nilai yang berubah-ubah tergantung, apa, tergantung lebar dari browsernya atau tergantung lebar dari induk elemennya. Karena di sini nggak ada induk elemennya, jadi dia pakai browser, lebar browser. Oke deh, kayaknya ini aja soal margin. Kita bisa pakai piksel, bisa pakai persen. Sebenarnya, untuk unit masih banyak lagi ya. Aku lupa ngejelasin. Kita bisa juga pakai yang namanya PT. Aku hapus dulu. Oke, nggak usah dihapus deh. Nah, kita bisa lihat 20% nilainya kayak gini. Ini kita ganti, balikin 20px, refresh. Jadi segini 20px, kita juga bisa ada pakai PT. Refresh. Nah, 20px, segini nilainya ya. Kita bisa juga pakai, sorry, salah. Kita bisa juga pakai 20cm. Nah, 20cm segini jadinya. CM itu mungkin cm kali ya. 20cm ini, dari atas 20cm, dari bawah 20cm. Pokoknya tentang ini, teman-teman bisa ngulik-ngulik aja. Oh ya, terus yang nggak boleh lupa, satu lagi ada yang namanya auto. Arti auto ini apa, teman-teman? Auto itu otomatis marginnya itu ngasih jarak ke tengah jendela browser. Langsung aja kita lihat. Nah, jadi dia ngasih width-nya ini pas di tengah. Antara kirinya di antara kiri sama antara kanan. Dia ada di tengah-tengah. Itu fungsi dari margin auto. Oke, teman-teman kayaknya segitu aja tentang margin. Kalau misalnya masih bingung, bisa komen aja di bawah. Nanti aku jawab komennya kalau misalnya ada pertanyaan yang masih bingung tentang ini. Jadi intinya kita udah belajar margin itu gimana struktur penulisannya. Terus unitnya kita bisa ganti, bisa pixel, bisa PT, bisa CM, bisa persen, bisa auto. Dan kita juga bisa pakai short hand supaya nggak usah menulis margin top, margin bottom, margin left, margin right. Kita bisa pakai short hand margin aja yang punya 4 nilai. Dengan urutan atas, nilai atas, nilai kanan, nilai bawah, dan nilai kiri. Oke, begitu ya teman-teman tentang margin. Semoga ngerti dengan penjelasan video ini. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.